Pilkada Lampung Tengah harapan saya tadinya ya, ingin menjadi percontohan ya, di Provinsi Lampung ini, Pilkada yang sejuk, Pilkada yang baik, Pilkada yang tidak berani melakukan kejahatan politik ya, tapi begitu terungkap ini, ternyata di luar dugaan saya. Saatnya berdali di Dali Dero. Saatnya berdali di Dali Dero. Balik lagi bersama Bang Miswan Rodi. Bang, kali ini kita ada challenge sedikit, Bang. Ada empat pertanyaan. Jangan susulit. Enggak, enggak susulit-sulit. Pokoknya di Dali Dero semua. Jadi, gue ajuin pertanyaan empat, Bang. Kalau lu bisa jawab, lu enggak makan ini. Apa itu? Ini permen ya? Permen ini. Obat masuk angin, obat COVID. Obat COVID-19. Ya, ya, ya. Kalau lu, apa namanya, enggak bisa jawab, ya enggak makan. Kalau enggak bisa jawab, lu makan. Oke, Bang? Siap ya? Oke, dicoba. Yang penting jangan susulit. Iya. Semua tamu Dali Dero, enak challenge biar kita kayak YouTuber-YouTuber yang hit itu, Bang. Ya, kan? Siap ya, Bang? Siap. Satu, Bang. Pertanyaan pertama, Bang. Tentara memerangi radikalisme dan terorisme atau tentara balik lagi ke ranah politik? Memerangi radikalisme. Kenapa, Bang? Karena radikalisme itu ya perusak, perusak bangsa, perusak persatuan, kesatuan, dan lama-lama itu bisa rentan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Harus, tentara harus di depan. Tapi tetap tentara juga gak boleh ke politik. Jangan dulu lah. Dia ada senjatanya. Iya, iya, iya. Ntar kalau tentara kembali kepada dualisme, bahaya. Iya, iya, iya. Lewat dong, abang gak makan. Nah, pertanyaan kedua, Bang. Partai Nasdem atau anak istri, Bang? Kedua-duanya bersinergi, ya. Tidak bisa, abang harus milih satu ini, Bang. Kita, saya berpartai. Atas restu anak dan istri, ya. Begitu juga, saya berpartai ini dalam rangka pembelajaran, ya. Untuk masyarakatan, untuk anak dan istri. Sebenarnya, dua-duanya ini antara partai, ya. Dengan anak, sih. Adalah hubungan mutualisme. Jadi, yang saling menguntungkan. Tapi tetap harus dijawab, Bang. Mana Nasdem atau anak istri, ya, Bang? Ketika di rumah, kita harus dengan keluarga, dong. Ketika di luar, kita harus sebagai politikus, kita harus partai. Nah, jadi pilihannya adalah? Dua sisi yang sangat berkaitan. Dua sisi yang sangat berkaitan. Ya. Tapi keluarga di atas segala-galanya. Keluarga di atas segala-galanya. Iya, iya. Ada, ini sedikit lah, ya. Iya. Iya, kan. Oke, oke. Selamat lah. Saya anggap selamat itu. Yang ketiga, Bang. Jadi pelaku hob atau jadi pelaku rasis, Bang? Aduh, ini sesuatu yang sulit ini. Kedua-duanya ini. Kalau sulit, mau bau merah atau bau putih, ini kan? Kalau rasis ini, ya. Rasis ini adalah musuh daripada negara. Oke. Kalau hob, ini musuh daripada individu atau kelompok-kelompok tertentu. Tapi bukan negara, ya. Bukan negara. Tapi kalau rasis, itu adalah musuh negara. Itu diatur oleh undang-undang. Tapi kalau hob, ini bertujuan untuk menjahati individu, kelompok. Tapi bukan secara nasional. Tapi kalau rasis ini adalah musuh negara. Jadi abang mau jadi pelaku hob atau pelaku rasis? Sebenarnya kedua-duanya enggak. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, ya kita milih yang jangan sampai bertentangan sama negara lah. Jadi pelaku hob aja. Jadi pelaku hob aja. Gugur juga ya. Jadi menurut abang, jadi pelaku hob itu enggak begitu berat. Ya, enggak berat. Dia isi dentil aja. Tapi kalau rasis, wah ini sudah musuh daripada abang besar. Mungkin rasis lebih niat. Dampaknya itu lebih besar. Dampaknya. Dampaknya lebih besar. Tapi di India ada yang gara-gara hob satu negara bagian rusuh, bang. Gitu ya. Bukan di Indonesia enggak lah. Oke, kita lanjut ke keempat, bang. Bang, menang jadi Bupati, Wali Kota Gubernur, dibiayain Cukong, atau abang kalah dalam pilkada, meninggalkan banyak hutang hingga puluhan miliar? Abang pilih yang mana? Waduh, dilema itu. Dilema, dilema. Dilema, dilema. Dilema. Swap yang berpilkada itu ya. Kalau masih meninggalkan hutang, dia belum dewasa. Belum dewasa. Seharusnya budget untuk berpilkada itu harusnya sudah tersedia sebelum dia mencalonkan diri. Tanpa mengganggu persenalan keluarga. Tanpa mengganggu, iya. Tanpa mengganggu gorong-gorong yang lain, pembiayaan-pembiayaan yang lain. Itu sebagai politikus yang belum dewasa lah. Kalau dia sampai meninggalkan hutang, gara-gara hanya sekedar pilkada, pilek. Itu seorang politikus yang belum dewasa. Tapi ada yang nggak mau ninggalin hutang, akhirnya dibayain cukung gimana tuh, Bang? Wah, itu yang bahaya. Nah, sekarang pilihannya yang mana? Soalnya rakyat ini memilih seorang pemimpin tujuannya untuk mengayomi seluruh rakyatnya ya. Bukan mengelayungi kelompok tertentu atau coverage tertentu. Ini akan lebih bahaya. Sama aja nih, kita membesarkan penjajah di daerah kita. Sedangkan sesuai sama pembukaan undang-undang dasar 1945, bahwasannya penjajah itu harus dihapuskan dari muka bumi. Kalau dia pakai korvorit atau pakai cukung, ini menjajah rakyat ini. Terus jadi pilihannya yang mana? Mending dibayain cukung atau ninggalin hutang puluhan miliar? Kalau punya hutang, belum dewasa dia berpolitik. Jadi yang mana nih pilihannya, Coba? Kalau enggak, Bang, minum bawang merah atau bawang putih nih yang seger? Sudah, saya bawang aja deh dua itu. Ya udah, bawang merah tuh kayaknya seger. Bawang putih, bawang putih. Bawang putih itu minumnya, Bang. Jadi luar biasa Bang Miswan ini, ya kan? Berhasil jawab tiga pertanyaan. Satu nggak dijawab. Bang, itu pilihan yang sangat sulit tadi. Pilihan memang yang nomor empat banyak yang enggak bisa jawab. Tapi ada beberapa yang jawab yang mendingan ninggalkan hutang daripada gue di cukung. Tapi ya itu pribadi-pribadi ya, Bang. Terima kasih, Bang, itu di challenge kita, Bang. Nah, sekarang kita ada sebelum closing, Bang. Ini ada pertanyaan beberapa yang terkait dengan harapan-harapan. Tadi Abang sempat singgung soal keluarga sama anak-anak. Itu keluarga sama anak-anak, istri, anak itu gimana melihat Abang? Ini kan resiko-resiko politik. Abang lumayan nih dari sejak dulu, Bang. Itu gimana pendapat mereka di mata Abang? Saya berkesipung di politik ini sejak masih hujang. Kita di Ampi Angkatan Muda Pembangunan Indonesia di Lampung Tengah. Kemudian saya juga sempat menjadi PNS. Oh, sempat menjadi PNS, Bang? Ya, 1985 sampai dengan tahun 2003. Sudah sampai golongan apa itu, Bang? Masih inilah, masih golongan rendah. Kemudian 2003 saya memutuskan untuk kita membantu negara kita berkesipung di bidang politik. Saya pikir di bidang politik ini sesuatu yang sangat asik dan lebih bisa membawa pemikiran saya untuk membantu negara dalam rangka untuk ikut mesejahterakan masyarakat di sekitar kita. Saya di Golkar, yaitu Nyalek 2004 di kabupaten terpilih. Oke. Dengan suara terbanyak. Kemudian 2009 lagi, terpilih lagi. Itu kan suara terbanyak. Dan 2014 kemarin saya sebagai anggota Dewan di Provinsi Lampung. Kemudian karena panggilan, karena kita ingin lah artinya seorang gubernur yang baik menurut pemikiran saya ya. Saya beralih dari Partai Golkar. Saya berhenti dari Dewan. Berhenti dari Partai Golkar. Mau jadi Dewan aja, kawan-kawan, saudara-saudara itu pada sulit, saya ikhlas ya. Saya pikir disinilah letak waktu kita untuk menghibahkan jiwa dan raga kita untuk kebaikan kepada Provinsi Lampung. Ini benar-benar saya tunjukkan. Masalah keluarga saya di Partai, keluarga sangat luput. Lo tahu. Bahwa saya ini banyak kawan, Kak Deru. Jadi kalau di mana-mana itu ketemu kawan. Dan saya ini politiknya politik santun. Politik yang benar-benar pertemanan. Saya selalu mengedepankan persaudaraan. Selalu mengedepankan dialog yang baik. Jadi gak ada sanksi lah. Kalau mungkin orang lain, pelaku-pelaku politik ada yang sampai dihujat, dimusuhi, bahkan diterpensi. Kalau saya alhamdulillah sampai dengan saat ini ya. Semua kawan. Waktu kita ada silang sengketa pendapat, ya biasa. Tapi setelah itu ya kita teman, ya saudara, ya sahabat. Jadi bagi saya ini, di dunia politik ini justru saya asik membawa teman, memperoleh teman, sahabat sebanyak-banyak. Keluarga anak-anak tadi abang bilang mensupport. Mensupportnya setelah abang jelaskan atau memang penjelasan abang yang buat mereka... Mereka tahu ya. Kan ada anak atau keluarga yang kepo atau pengen tahu apa yang abang lakukan gitu. Mereka tahu ya. Ada yang memang penjelasan abang, udah inilah jalan saya atau apa yang menurut abang... Gak, mereka tahu dengan kepribadian saya. Sob kita berkeluarga, bukannya baru-baru saja ya. Sejak tahun 85 kita sudah berkeluarga. Bahkan anak saya yang bungsu, ini mengikuti jajah saya, Kak Dero. Jadi sebagai politikus juga. Dan Alhamdulillah kemarin pada waktu filek di 2019, dipercaya oleh masyarakat Lampung Tengah untuk mewakili masyarakat Lampung Tengah, duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Itu anak sulung itu, Bang? Anak bungsu. Anak bungsu, Pak? Anak bungsu. Kalau ayah mengikuti jejak, anak yang tertua gak mau sungguh sekali dia. Ya, ingin belajar-belajarlah ya. Kami sering sharing ya. Walaupun saya duluan di politik, dia masih remaja, cuman remaja sekarang kan kadang-kadang pengetahuannya melebihi daripada bapaknya. Kita harus akui itu. Kadang-kadang kita sharing, kita tukar pikiran ya. Nah ini, jadi bagaimana politik ini, ya sarana untuk berteman, untuk bergaul, untuk mencari persaudaraan sebanyak-banyaknya. Dalam rangka, ya kita untuk mencapai tujuan kebaikan untuk masyarakat. Tadi Abang bilang, sempat mundur dari anggota DPRD Provinsi dan juga mundur dari Partai Golkar. Di titik selain itu, di titik mana yang menurut Abang, langkah politik Abang yang paling berat, yang pernah Abang alamin? Yang paling berat ya saat sekarang ini, sebenarnya saat sekarang ini. Oh bukan yang lalu-lalu malah? Bukan. Dalam rangka memperjuangkan, ya, pemberantasan manipolitik ini. Jadi ini yang saya rasa... Kenapa Abang ngerasa ini paling berat? Saya heran kok yang terjadi di Lampung Tengah saja. Tidak terjadi di tujuh kabupaten kota yang lain, gitu loh. Nah makanya saya anggap berat. Waduh, kabupaten saya ini satu-satunya kabupaten. Dari delapan kabupaten kota yang ada, yang memang harus perjuangan orang rame dalam rangka untuk memberantas pilkada uang. Karena pilkada politik uang ini tidak ada di kabupaten lain. Oh bukan berat karena Abang ngerasain bakal dihadapi ini, 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 ini. Bukan? Enggak, bukan berat itu. Berat dalam arti kata, kok daerah saya ini kok yang seperti ini? Gitu loh. Kok Lampung Tengah saja yang seperti ini? Karena merasa Abang orang Lampung Tengah, malah Lampung Tengah itu yang menurut Abang berat. Emang harapan Abang sebelumnya seperti apa? Abang bisa ngomong ini. Kita politik santun. Politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan PKPU. Saya terus serang, saya sangat bangga. Saya sangat senang. Dengan tiga kandidat yang ada, tiga pasang ya. Dalam perjalanannya, pada waktu pendaftaran, saya helo, tegur siapa, selfie-selfie ya. Sebab kita sadar semua adalah bagian dari teman, saudara. Setidak-tidaknya pernah bersinggungan. Pernah bersinggungan. Secara hubungan, personal. Baik, dalam perjalanan. Tapi begitu sudah menjelang hari-hari, itulah ada yang tergoda. Nggak tahan menahan iman. Ini loh, ambisi untuk sahwat politiknya ini yang tidak benar, kok dia langsung hilap untuk melaksanakan. Itu yang buat saya. Nah, Abang tadi merasa berat. Emang harapan Abang seperti apa terkait pilkada Lampung Tengah? Saya tadinya pilkada Lampung Tengah, Kadiru. Apakah memang pengen terbukap atau seperti apa? Pilkada Lampung Tengah harapan saya tadinya ya. Pengen menjadi percontohan ya. Di provinsi Lampung ini, pilkada yang sejuk, pilkada yang baik, pilkada yang tidak berani melakukan kejahatan politik. Tapi begitu terungkap ini, ternyata di luar dugaan saya, ternyata ada keunung yang benar-benar berani untuk melakukan itu. Dan itu yang membuat pikiran saya itu berat. Apakah ada pemikiran yang sama dari penyelenggara pilkada ini untuk mengungkap ini atau tidak? Nah, ini yang menjadi tanda-tanda saya juga. Tapi saya sampai dengan hari ini berkiakinan bahwasannya ini bisa terungkap. Bisa terungkap. Dan mempunyai pemikirannya sama lah untuk perbaikan. Abang masih berpikir positif. Ya, saya yakin kok. Mereka juga digaji oleh negara. Ya, harusnya cubang sih dong terhadap perbaikan negara ini. Nah, Abang, dalam politik kan banyak kompromi. Ketika Abang mengungkapkan politik uang ini, Abang dan tim bersikap kompromi atau enggak? Nah, ini yang penting. Ini Mas Akut masalah integritas. Kompromi dalam politik diutamakan. Tapi untuk daripada tujuan bersama. Kebaikan bersama. Ketika kompromi-kompromi ini mengarah kepada kejahatan, deh kita yang harus kita cegah, Kak Dero. Dan tidak ada kompromi menurut Abang? Ya, masa kita kompromi sama pejahat? Kita jahat juga dong, Kak Dero. Jangan. Kejahatan itu justru harus kita berantas. Kejoliman harus kita berantas. Itulah gunanya kita. Yang mengerti ya. Yang mengerti dan mempunyai integritas tentang itu. Tapi kalau kita mau kompromi dengan kejahatan, nah jangan. Tapi berkompromi untuk kebaikan, ayo itulah tujuan kita berpolitik. Ya, kadang kan orang juga ngajak kompromi untuk ngomong kebaikan juga. Awalnya, Bang. Itu Abang? Kita bisa mensaring lah. Kita bisa mensaring ya. Oke. Kita yang pasti, kita mempunyai komitmen, mempunyai integritas, tetap ingin memberantas money politik. Nah, terakhir ya Bang. Ketika Abang mengungkapkan temuan-temuan politik uang di pilkada Lampung Tengah ini, tentukan Abang tadi merasa berat, kenapa terjadi di Lampung Tengah. Emang harapan Abang dengan mengungkap ini untuk masyarakat Lampung Tengah seperti apa? Apa yang mau Abang ini kan? Dengan terungkapnya ini, Kak Dero, masyarakat itu kan hanya menerima. Ketika yang beri ini tidak berani untuk melakukan, sadar dengan bahwasannya ini kejahatan politik, ya ini pilkada-pilkada yang akan datang, ketika tidak ada yang memberi, tentu tidak ada yang menerima. Tapi ketika ada yang memberi, ada yang melakukan perbuatan itu, maka masyarakat ya pasti akan kebiasaan untuk menerima. Di awali dari pilkada 2020 ini, kita ungkap pelakunya, ungkap kejahatannya, pemberi ini harus diberikan sanksi, ya tidak diungkap, sehingga pilkada yang akan datang, pemberi ini tidak berani lagi untuk melakukan kejahatan politik. Itu dari sisi pemberi, Bang. Tapi rakyat ini kadang-kadang ya, bukan kita menyalahkan rakyat, mungkin ada sebuah yang salah yang harus diteliti, ya kan? Ada istilah NPWP, nomor Piro, Wani Piro itu. Seberapa yakin Abang terhadap rakyat Lampung Tengah, ketika Abang ungkap ini, hingga rakyat Lampung Tengah bersikap ketika ada yang memberi, tolak, tolak. Nah itu apa yang Abang lakukan? Kita harus berantas dari pemberinya, Kak Diru. Kalau masyarakatnya masyarakat lah ya, apalagi situasi COVID begini, ada transaksional ya, nerimo-nerimo saja mereka ini. Jadi kita tidak terlalu bisa mempersalahkan masyarakat. Tetapi pemberi inilah, ya mentalitas pemberi, ya integritas seorang pemberi, ini seorang calon, itu yang harus kita doktrin. Kita kan sudah ada kesepakatan, barang siapa diatur oleh donong juga, barang siapa yang melakukan kejahatan politik, money politik bisa diungkapkan, dia diskualifikasi. Iya, iya. Gitu loh. Jadi terkait tidak ada kompromis tadi, mungkin target Abang diskualifikasi. Diskualifikasi, itu. Itu ya. Iya. Biar jadi ini, pembelajaran. Jadi pembelajaran politik di Provinsi Lampung, saya nggak bisa nasional ya. Oke, oke. Sehingga di Lampung ini nggak ada yang berani lagi. Iya, iya. Karena gini juga, Bang, kadang memang kita harus sabar ngajarin rakyat, Bang. Kadang-kadang tadi Abang stressinya ke pemberi, biar kapok, nggak beri lagi. Tapi kadang masyarakat ini, ya bukan kita nyalahkan masyarakat juga. Mungkin disitulah kita yang punya kesejaran tinggi, Bang, untuk mengasih edukasi, pendidikan politik. Nah, mudah-mudahan ini jadi pendidikan politik yang besar untuk rakyat Lampung Tengah dan Lampung pada umumnya untuk menolak langsung gitu, Bang, ya. Proses edukasi politik pada masyarakat Lampung Tengah ini kan sangat luas, Kak Deru. Iya. 311 kampung dan kelurahan, serta 28 kecamat. Ini tidak bisa dengan waktu yang sangat singkat. Mungkin dengan ini bisa makin terus cepat. Nah, tapi dengan kita berantas dulu pemberi ini, ini sebenarnya yang bisa mempercepat lah proses kesadaran politik. Tapi kalau kita memberikan edukasi dari kampung-kampung, kalau satu kampung itu satu hari, tiga setahun, 311 setahun, kita ingin secepatnya. dengan cara, ya itu tadi, kalau pemikiran saya secara pribadi dari pemberi. Harus diberikan sanksi keras. Dan di negara juga, saya yakin, ya harus punya integritas. Mudah-mudahan, Bang. Harapan Abang, jadi harapan kita semua, Bang. politik uang di Pilkada Lampung Tengah ini bisa berjalan sesuai harapan dan memberikan edukasi politik yang lebih maju bagi rakyat Lampung dan Indonesia pada umumnya, Bang. Karena memang banyak sejarah Pilkada soal politik uang itu menguap tanpa ininya. tetapi harapan kita juga, Abang, tetap semangat mengungkap ini, ya kan. Mudah-mudahan juga penegakan hukumnya juga bisa dikawal lebih ini, Bang. Ya kan. Sekali lagi, terima kasih, Bang Misuan, di tengah kesibukannya untuk mau datang di studio Dali Dero, Monologis TV, Bang. Salam untuk keluarga, Bang. Mudah-mudahan tetap sehat di masa pandemi ini, Bang. Ya kan. Demikian Dali Dero kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Monologis TV karena Dali Dero hanya ada di Monologis TV. Assalamualaikum Wr. Wb. Sub indo by broth3rmax